Ketika kita menolak, tidak menerimakan ketentuan Allah, kita dapat musibah, rumah terbakar, mobil hilang, anak mati, suami selingkuh, segala macam itu ya. Nah ketika kita masih mengeluh, kenapa mesti terjadi atas diriku ini? Kenapa sawahku gagal panen? Kenapa mobilku bisa hilang? Dan kecewaan berkelanjutan. Setiap kita menolak ketentuan Allah, setelah itu kita akan memikul penderitaan. Tetapi kalau kita sudah memakluminya, menyadarinya, siap semekna, watakna, ofranak, ya sudahlah. Begitu kita menghadapi masalah kegagalan, bukan kekecewaan yang kau timang-timang itu. Segera gerakan otakmu, bagaimana cara menyelesaikannya, dan jangan pernah menyalahkan siapapun. Satu, persahabatan yang tidak menjadi rusak menyalahkan, yang hilang juga bakal kembali. Nah, saya banyak orang datang teman saya, mereka tolong mobilnya hilang. Bagaimana diputer giling kira-kira kembali. Oke, saya kasih doa, saya doakan kembali. Tetapi ketika saya sendiri hilang, begitu enggak? Saya tidak. Mana mungkin mobil saya hilang, lalu saya nyuruh Allah suruh mencarikan mobil saya. Jadi, daripada saya menyuruh Allah mencarikan mobil saya, masih beri saya laporan, ya Allah, aku suka terima ikhlas diri itu, menerima ketentuan monggo. Silakan, yang penting aku minta gantinya yang lebih bagus lagi. Terima kasih telah menonton!